hai 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 Waalaikumsalam silakan bu sini apa kabar hari ini Alhamdulillah baik Alhamdulillah apa yang bisa saya bantuan ibu saya belajar di kelas 5 ya dalam proses pembelajaran terkadang saya menemukan beberapa kendalaan saya bingung solusinya seperti apa terus penyelesaian yang lebih tepat yang mana saya bingungan saya berkonsultasi kepada Bapak Oke begitu ya yang mudah-mudahan kita bisa saling membantu ya dan selesai bisa membantu ibu supaya bisa menyelesaikan masalah itu sendiri nantinya ya Oke tapi ibu nyampaikan ibu saat ini sedang ada masalah dan pembelajaran ya ada beberapa permasalahan bisa coba disebutkan dulu apa masalah yang sedang ibu akadati sekarang Bu begini Pak kan di dalam proses pembelajaran itu kalau apa di dalam kelas itu ada 16 orang ya sekarang kan sudah mulai pembelajaran aktif gitu kan sebutnya semestara di kelas itu ada empat orang kadang lebih sampai 7 orang dia tidak masuk sekolah ya yang pertama Pak sudah dikasih tahu katanya saya tanya ke teman yang teman-tanya sudah diberitahu Bu cuman memang tidak mau anaknya itu sekolah itu kan Pak yang pertama terus yang kedua masalah tingkat pemahaman anak mungkin saya kan disini mungkin saya juga memang terfokus kepada buku ya ketika saya kasih soal yang apa soal itu yang sifatnya nala anak itu tidak bisa menjawab pertanyaan menjawab pertanyaan kenapa saya tanya kenapa anak-anak ibu kan sudah belajar semuanya kan nggak ada di buku Bu itu jawabannya jadi ada terfokus ya terfokus persis itu ya dia yang ada di baca kan ibu suruh baca buku ya maksudnya kan dipahami gitu karena setelah diambil nilainya tuh semuanya nilainya itu paling tinggi 70 gitu kenapa karena tidak ada di buku Bu padahal soalnya lebih mudah dari yang ada di buku gitu Pak yang pertama anak sering tidak hadir ya beberapa orang sering tidak ada di sekolah yang kedua ada yang dikat pemahaman anak ini hanya terfokus kepada buku saja ya lebih dari kasih permasalahan atau soalan-soalan yang di luar buku bahkan kita lebih mudah tapi ternyata nggak bisa ya anak-anaknya bisa ya dari dua masalah ini eh tidak kira yang menurut ibu akan ibu berdasarkan berdasarkan apa yang kedua yang sekarang ini waktu belajarnya tidak lama lagi ya di akhir semester ya baiklah Bu dari masalah yang kedua tadi anak-anak yang kurang bisa memahami teman-teman yang kita sampaikan dia pemahamannya yang hanya terbatas atau terfokus pada buku saja yang di luar buku yang tidak bisa kira-kira menurut ibu apa yang mungkin ibu akan coba terapkan ke anak-anaknya sih atau mengubah bukan mengubah sih maksudnya memberikan metode lain seperti praktek langsung apa yang ada pada materi ibu harus dipraktekkan langsung berarti langsung ke praktek ya langsung ke dibawa anak itu ke dunia nyata itu tidak hanya terfokus ke buku saja tapi kalau materinya itu terkait bisa dikaitkan langsung dengan di lapangan langsung ini buat lapangan ini luar biasa ya berarti ibu akan melakukan perubahan lu ya sudah ada berarti rencana aksi ibu kedepannya di waktu ini maksudnya seperti apa Bu ya maksudnya waktu pertemuan kan itu kan maksudnya sebentar, hanya satu jam kita sudah menarik berarti gambaran kendala ya gambaran kendala mungkin yang kendala gambaran kendala itu kalau ibu terapkan model tadi terkenal lagi waktu Kira-kira ada enggak Yang akan Ibu Lakukan untuk mensiasat itu Artinya dengan waktu yang tetap Yang sebiar Tapi Ibu bisa membawa Kedua pembelajaran Ibu itu Dengan model yang akan Ibu terapkan itu Bisa tercapai Kira-kira ada enggak Yang sudah terdampil Rencangannya sih Diambil poin-poinnya aja Diambil poin-poin yang penting Berkait dengan materi Itu langsung diaplikasikan Di dalam kaktik yang real Luar biasa itu Sudah mudah nampinya berhasil Kemudian Kalau menurut Ibu Dalam melakukan Aksi Ibu nanti Apa rencana Ibu itu Yang merubah model pelajaran itu Ada ada pihak-pihak yang Ibu harapkan Bisa membantu Ibu Dalam menghasilkan Mas Jawa Mas Jawa Mas Jawa Oke Luar biasa Banyak mas Jawa Ya Ya Itu Mudah-mudahan Bisa menemukan solusi Nanti Ibu Karena Dengan kita sering berkolaborasi Sering Bekerjasama dengan Rekas Jawa Sering Bincang-bincang Mudah-mudahan Akan Banyak masalah-masalah yang kita hadapi Dapatkan Seringat Oke Ibu Luar biasa Oh iya Ibu Kira-kira Yang Ibu rasakan apa nih Setelah Bincang-bincang Dengan saya Kira-kira Terkait dengan masalah Yang Ibu Rasakan perasaan Ibu bagaimana Artinya dengan Bincang-bincang yang kita lakukan Apa yang Ibu dapatkan Mungkin perasaan Ibu Menjadi Seperti apa Akan Sikit Plong Maka Plong ya Mendapatkan Gambaran Pendepannya Kadang kita Takut juga Oh kalau Bilih solusi Benar gak ya Memang kalau kita belum memulai Biasanya Ada Semacam Bisikan-bisikan Was-was Tapi Ya Kalau kita langsung Memulai dengan Niat yang Yang baik Mudah-mudahan Itu Bisa menjadi solusi Baik Ibu Ada lagi yang mau ditampilkan Sudah cukup dulu ya Sudah cukup Terima kasih Ibu Sudah betul ya Datang ke saya Mudah-mudahan Bisa Bantu Saya yakin Ibu Bisa menyelesaikan Masalah Ibu Segini Nanti kalau ada Pengurian ada yang Dulu dibantu Kita bisa Lakukan Bincang-bincang Laku ya Baik terima kasih Ibu Tini Terima kasih Pak Ya Semoga